hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan apa ya ngasih tutorial sedikit ya sebentar Bagaimana caranya mengoperasikan dt Mercy Arox 4040 atau 4845 ya guys keluaran terbaru nah kebetulan saya sudah berhati di dalam kabin nih gambar di dalam kabin seperti ini ya gesa steering jok kita akan coba guys ya gear shiftingnya udah ada di sini guys ya di netral coba kita hidupkan akunci kontaknya ya di kontaknya di sebelah kiri dari setir Oke coba kita start tapi sebelum kita setelah kita klapson dulu bunyikan sekali ke hidup guys itu ada pemberitahuan ini ada lampu-lampu salah satu lampu mati listrikan yang ini ya error ada lampu kecil itu guys Oke ini udah tampilan awal menu tampilan awal radio kita aktifkan sebelum kita jalan kita Nyalakan dulu lampu utama sama dengan rotary ya guys ya Oke seperti biasa di bawah ada gas pedal gas pedal rem dan disebelah kiri kosong enggak ada apa-apa guys dia enggak pakai kopling ya guys ya Oke nggak usah lama-lama lagi ya guys ya langsung aja kita ke tutorialnya ke caranya guys ya ya langsung kita masukkan gear langsung jalan kita ketik aja kede guys kedepan tep di otomatis guys ketiga parking break nggak usah kita lepas karena dia otomatis lepas sendiri tinggalin jagas aja guys ya guys Nah baru jalan dia guys jadi seperti itu ya guys ininya apa cara singkatnya ya mohon jika kameranya agak getar getar-getar ya namanya juga ini ya jalan yang enggak stabil Oke disini kita lihat kita memakai gigi lima ya guys ya gear lima jadi eh apa ya di Arox itu mercy Arox yang ini yang saya bawa itu gear speednya itu ada 16 jadi dia sampai 16 guys ya guys jadi kita terus injak terus dia nambah terus sesuai kebutuhan RPM speed itu kalau RPM nya naik dia akan nambah sendiri otomatis guys ya otomatis jadi yang perlu kita perhatikan hanya gas sama rem aja nggak ada kopling lagi gear shifting disini sebelah kiri udah nggak ada guys ya jadi disini gear shifting nya ini kita dalam keadaan posisi menurun guys kita di gear 10 ya atau gigi 10 guys nah kita akan menuju prone ya guys ya kita ini nanti kita perhatikan keadaan apanya aja kalau dalam keadaan menurun seperti ini guys ya ini kita keadaan dalam menurun ya kita fokus ke satu pedal aja guys yaitu pedal remnya guys ya kebetulan karena saya tangan satu saya fokus megang kamera jadi saya nggak bisa mainin engine brake atau exhaust brake guys ya karena tangan satu saya fokus ke kamera dan juga ke setir biasanya kalau mau mainin engine brake atau exhaust brake tinggal kita tarik aja ke sini kayak gini guys ini nah itu kan engine brake jalan guys ya aktif cuman ya berhubung ini saya nggak bisa ya guys ya tangannya terbatas jadi ya inilah kayak gitu aja cuman ngasih lihat aja guys kita dalam keadaan menurun kalau nanjak pun sama guys dia giginya akan kurang sendiri ya sesuai kebutuhan RPM jadi apabila RPM nya turun giginya atau gear nya tuh turun sendiri guys jadi seperti itu jadi kita enggak perlu takut mati bisa tanjakan takut enggak naik ditanjakan enggak enggak usah khawatir lagi guys karena dimersi Aroks ini keluar terbun sangat canggih sekali ya jadi dia gunung setinggi apapun kecuali tinggi banget ya guys ya terus muatannya juga banyak ya mungkin sehingga naik cuman dia enggak bakalan mati paling dia cuman diam di tempat aja guys jadi seperti itu nah di depan kita ada tanjakan cuman enggak tinggi sih kita ini aja sih jadi guys kita menikung nah dia akan turun sendiri guys gear nya dia akan turun sendiri sesuai kebutuhan RPM nah kan kadang tadi dari tadi ke gear 10 jadi ke gear 7 nah kan juga bisa juga dari gear 7 ke 10 atau ke 12 bisa lompat-lompat kayak gitu guys tergantung kebutuhan ya apabila dalam kondisi menurun maka dia akan nambah kalau di dalam posisi nanjak dia akan kurang sendiri guys nah jadi seperti itu jadi RPM bertahan di 1500 dia giginya tetap di situ aja guys di gigi 10 ya guys ya jadi seperti itu nah ini kita mengarah ke tambang guys ya kita mengarah ke prone menurun ini menurun guys jadi kita hanya fokus ke satu pedal saja guys pedal rem aja jadi seperti itu oke ya guys ya mungkin cukup sampai disini dulu videonya guys ya tutorialnya tutorial singkatnya karena durasi juga terus saya juga mau beraktifitas ya Nah terus ini kita stop ya guys ya kalau sudah stop jangan lupa kita tekan parking brake kita tekan yang itu sampai merah ya jangan lupa juga diinjak pada rem sambil linjak pada rem sedikit sambil kita tekan ini nya terus kita netralkan gearnya guys ya kita netralkan ke N sudah netral aman guys jadi seperti itu oke mungkin cukup sekian dari video cukup sekian video dari saya sampai ketemu lagi di video saya berikutnya bye bye bye